Selamat pagi pemirsa was-was, dengan suasana hangat di pagi ini saya Kristi Julia akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di was-was. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was. Setelah sempat tersandung masalah perseteruan dengan pimpinan Majelis Torikul Jana di Hong Kong yang berniat mengundangnya untuk berdakwa di Hong Kong terkait tarif ceramahnya, kini Ustadz Kondang Saleh Mahmud atau Akrab Disapa Ustadz Solmet kembali menjadi berita. Kabar terbaru itu ternyata dipicu dari kicauan Ustadz Solmet di Twitter yang mencurigai para buruh migran di Hong Kong sebagai bagian dari komunis. Tak pelak, ribuan para pahlawan devisa yang bermukim di Hong Kong naik pitam. Bahkan sebuah surat terbuka dari seorang TKI yang mengaku tak kenal sang Ustadz dikirimkan lewat media online sebagai luapan perinya hati yang terluka, serta kekecewaan yang besar terhadap pernyataan Ustadz Solmet yang dianggapnya gibah atau fitnah. Bukan cuma itu, Serikat Buruh Migran Indonesia di Hong Kong yang diwakili seringatin juga menyayangkan sikap Ustadz Solmet yang dianggap menuduh tanpa dasar yang jelas. Kalau saya secara pribadi menyayangkan dengan sikap Ustadz Solmet yang terlalu terbuka di media, apalagi kan media sekarang kan banyak diakses oleh banyak orang, baik itu Twitter, Facebook, maupun media apapun, dengan menuduh tanpa melihat kondisi objektif yang sebenarnya buruh migran itu seperti apa. Seperti yang saya lihat di beberapa komentarnya teman-teman di Facebook itu, buruh migran menjadi marah. Yang dulunya hanya marah hanya satu kelompok, sekarang semuanya menjadi marah gara-gara statementnya dia yang mengatakan, buruh migran di Hong Kong itu hanya mencari keuntungan dari event-event tertentu, mengundang Ustadz itu hanya untuk mencari keuntungan, dan juga mengatakan bahwa organisasi buruh migran itu disebut komunis. Ini yang membuat kemarahan buruh migran menjadi naik gitu loh. Komersialisasi dakwah di tanah air Akhirnya itulah yang kini ditanggapi banyak kalangan sebagai akibat dari kasus awal Ustadz Solmet dan Kolifah. Benarkah beberapa Ustadz tertentu bertindak layaknya selebritis, hingga setiap kali mereka tampil, tak bisa lepas dari serangkaian prosedur manajemen hingga berujung pada tarif dakwah yang melangit. Padahal menurut seorang TKI di Hong Kong, Seringatin mengungkapkan untuk sebuah acara yang mereka gelar, baik itu untuk hiburan atau dakwah, tak ada kata cuma-cuma untuk memakai gedung dan segala perlengkapannya. Dalam hal ini, Ikatan Dai Indonesia juga Komisi Fatwa MUI menyatakan tentang wajarkah bila seorang Dai yang notabene membawa syiar agama nyatanya mematok sejumlah dana di setiap dakwah mereka. Kalau saya kan setuju adanya tarif itu, dan ini menurut agama Islam segera tidak bermoral. Jadi kembali kepada ajaran Rasulullah, contoh kita, uswatun hasanah kita, kudwah kita, Rasul dan para sahabat tidak pernah pasang tarif di dalam menyampaikan dakwahnya. Bahkan kalau perlu, kalau beliau orang kaya, justru dengan, bahwa saya itu bi'am walihimu'amfusihimu, bi'am walikumu'amfusihimu, bukan begitu kan. Jadi justru kita berdakwah dengan kekayaan yang kita miliki, bukan untuk mengeruk dari masyarakat. Tidak ada seorang kundai, menurut pandangan saya, yang tegas mematok harga sekian, kalau mengundang saya harus sekian, tidak ada. Yang terjadi adalah, biasanya ada tim manajemen. Manajemen inilah yang kadang-kadang mereka menetapkan harga. Tempat di Hongkut itu tidak ada yang gratis. Walaupun kita ada tempat yang gratis, itu pasti ada biaya yang lain, kayak misalkan biaya sound system, asuransi, konsumsi, itu adalah biaya yang sudah pasti. Kalau misalkan di indoor atau di dalam gedung, itu biayanya paling enggak satu gedung itu Rp4.000-Rp6.000. Itu hanya biaya gedungnya saja. Kalau biayanya itu ada sound systemnya, itu paling enggak ada Rp5.000. Jadi itu adalah biaya pokok yang harus dikeluarkan buruh migran untuk mengelar sebuah acara. Dan itu enggak murah. Memang ada beberapa sponsor itu yang menawarkan produk untuk buruh migran. Mereka akan membantu. Paling membantunya paling Rp1.000, Rp3.000, Rp5.000. Itu paling banyak. Dan itu belum tentu meng-cover keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh setiap satu kegiatan. Jadi saya pikir sponsor itu bukan, saya tidak berani menuduh bahwa buruh migran itu mencari keuntungan. Karena mereka secara personal, secara organisasi, mereka berniat untuk mengadakan kegiatan ini jika ada sisanya. Biasanya akan mereka sumbangkan ke pondok pesantren, yatim piatu. Maka dari sebuah kasus Ustadz Solmet, banyak hal yang bisa terungkap. Perihal seluk-beluk dunia dakwah para da'i. Dan Ustadz Yusuf Mansur, salah satu da'i yang juga punya nama besar seperti halnya Ustadz Solmet, sampai merasa perlu memberikan kesaksiannya, betapa dunia yang dijalaninya adalah semata mencari pahala. Saya tidak menganggap kebetulan ceramah itu sebagai job, kalau saya pribadi ya. Saya tidak menganggap ceramah itu sebagai proyek, sebagai order. Tidak, ceramah itu adalah panggilan hati. Dari hati yang paling dalam kita pengen dakwah, pengen supaya orang berubah. Dan saya dapat kemudian pahalanya. Itu more than enough, lebih daripada cukup. Bahwa kalau saya kemudian dibagi, ya saya terima. Kalau saya nggak dibagi, ya saya tungguin dong. Kenapa mau dibagi? Salam, bos, salam, salam. Tak hanya Ustadz Solmet yang kini sedang diterpah kasus tentang tarif dakwah yang notabene berkaitan dengan masalah uang dalam hal ini. Ustadz Yusuf Mansur juga pernah mengalami masalah yang berkaitan dengan uang, di mana ia bisa mendulang pundi-pundi dari kegiatan dakwahnya. Tertangkapnya Ustadz Yusuf Mansur oleh pihak imigrasi, lantaran membawa uang tunai miliaran rupiah ke luar negeri tanpa izin beberapa waktu lalu, sempat membuat Ustadz Yusuf Mansur pun harus berhadapan dengan instansi pemerintah bernama Otoritas Jasa Keuangan yang mengurusi aturan tentang membawa uang keluar Indonesia lebih dari 100 juta rupiah itu. Namun, Ustadz Yusuf Mansur menegaskan bahwa dalam kasus yang sempat dialaminya beberapa waktu lalu, tidak membuat berkurangnya panggilan untuk berdakwah di manapun. Karena baginya, hal ini tak berdampak pada image dirinya. Gini, saya malah merasa, saya malah merasa tidak ada yang mencoreng. Tidak ada yang mencoreng nama saya. Semua kan sayang sama saya. Pengennya saya benar. Pengennya saya betul secara hukum, secara administrasi, profesional. Jadi saya malah berterima kasih. Saya malah nggak ada sebel-sebelnya. Kalau buat saya, no. Wow, menyeluruh. Yang namanya agama itu ya di pasar. Not only in masjid, di pasar. Kalau lo di masjid soleh, tiba-tiba di pasar lo malah jadi penipu, timbangannya dikurangin, barang di hold, nunggu nanti naik. Nanti itulah, gara-gara agama misah dengan perdagangan. Melihat dari masalah yang sedang dan sempat dialami oleh Ustadz Solmet, juga Ustadz Yusuf Mansur, membuat keduanya sempat dijuluki dua Ustadz sensasional yang juga sama-sama notabene terkait masalah uang. Namun sejatinya, Ustadz juga seorang manusia. Terkadang hilaf dan mungkin juga lupa. Dalam hal ini, tidak ada maksud untuk mengambil keuntungan atau menjadikan dakwah sebagai dunia bisnis, bahkan industri. Saya bilang persatuan itu lebih diutamakan. Stop, berilah apa namanya kearifan kepada Ustadz dan Ustadz yang dihomongnya. Berilah juga kearifan kepada teman-teman dihomongnya juga dihomongnya. Semua pasti punya maksud baik. Fifi Viola, seni bercerai.